Siapa sangka aktor Marcelino Lefran ternyata mempunyai kemampuan dalam seni bela diri selain bakatnya berakting. Dan tak hanya itu, pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara ini juga pernah menjadi satu di antara atlet judo yang berprestasi, hingga sempat membawa dirinya menuju ke sebuah pesta olahraga Asia yaitu ajang Asian Games. Bela diri kan memang dari kecil sih ya, boleh bilang itu first love saya sih. Dari kecil, dari umur 5 tahun udah dikenalin sama taekwondo, terus kemudian begitu beranjak udah mulai SMA, high school, aku gulutin judo dan kemudian ikut kompetisi. Terus pas kita sekeluarga balik lagi ke Manado, sempat latihan di sana mewakili Sulawesi Utara ke event-event nasional. Dan sempat juga aku terpilih juga mau main the Asian Games waktu itu. Makanya saya sohipan juga sih sama Jotaslim, karena si Jo kan salah satu pejudo terkuat DKI pada masa itu. Dulu juga sempat kepikiran pengen banget ketemu sama dia nih dalam satu turnamen. Tapi ternyata beda-beda kelas, dia kelasnya udah di atas ya, masih di bawah. Begitu naikin berat badan, eh dia udah di atasnya lagi aku, baru nyampe. Jadi gitu lah, tapi seneng ada temen atlet, temen sama-sama di judo, ternyata jadi bintang juga bisa main film juga. Marcel sendiri memang mengaku bahwa olahraga judo memang sudah dirinya kenal dan ditekunis sejak masih di bangku sekolah dasar. Dan ternyata tidak hanya judo, olahraga bela diri lainnya seperti taekwondo juga dilakukan sebagai cara dirinya melatih mental ketika menghadapi sesuatu hal yang berbahaya. Bahkan para buah hatinya pun kini juga mengikuti jejak Marcel, di mana serius mendalami olahraga bela diri. Kesehatan, bela diri, fleksibilitas. Tapi yang paling penting sih di sini mental. Kalau kita yang pernah belajar bela diri, biasanya orangnya akan lebih tenang dan lebih merunduk lah. Anak-anak saya harus diajari. Kalau yang perempuan sih sempat saya kasih pilihan, mau balet atau mau taekwondo, akhirnya dimilih taekwondo. Terima kasih telah menonton!